Kejaksaan Negeri Bandung Kejaksaan Negeri Bandung Kejaksaan Negeri Bandung di mana barang bukti yang memang sudah dinyatakan untuk dirampas dan memusnahkan kita laksanakan dihadapan para pihak, para instansi terkait yang memang Pemusnahan dilakukan dengan tiga cara, yaitu di blender khususnya untuk obat-obatan dilindas menggunakan stumwal serta dibakar Untuk tindak pidana umum terdapat 678 perkara diantaranya ganja seberat 16,8 kg, gorila 2000 gram, kokain 17,6 gram, sabu 2,6 kg psikotropika 5156 tablet, 26 perkara perjudian yang terdiri dari handphone dan lain-lain 19 perkara yang melanggar undang-undang kesehatan dan pangan, senjata tajam, 420 botol minuman keras dan lain-lain Selain itu juga ada barang rampasan perkara tindak pidana khusus diantaranya 147 ekor bubut lobster, boarding pass, tas, hingga handphone Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengharapkan kerjasama antara instansi penegak hukum untuk semakin mengurangi kejahatan agar Bandung tidak menjadi pusat peredaran miras dan narkotika Pemerintah Kota mengapresiasi pengusahaan barang bukti ini dan kami juga berharap kerjasama diantara instansi penegak hukum untuk terus menjalankan tugas-tugas untuk semakin mengurangi kejahatan baik itu kejahatan pidana maupun narkotika dan lain-lain semata-mata untuk kita juga bisa menjaga Bandung ini dan jadi pusat peredaran memuang keras dan narkotika Terdapat barang bukti bernilai tinggi yang turut dimusnahkan dalam kegiatan tersebut yaitu narkoba jenis sabu senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah Budi Hartati, Bandung TV